Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri Ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut 1. Usaha pertanian Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Lahan yang digarap petani biasanya terbatas Lahan persawahan dan tegalan Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran 2. Usaha perdagangan Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang Contoh usaha perdagangan antara lain Pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong 3. Usaha jasa Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu Coba sebutkan usaha jasa tersebut Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa 4. Industri kecil Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan Contoh industri rumahan antara lain Usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel Ayo mengamati pada halaman 70 Amatilah lingkungan sekitarmu Identifikasikan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan Berdasarkan setiap jenisnya Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini Jenis usaha yang pertama yaitu pertanian Macam usaha, pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, dan peternakan lele Banyaknya 15 Jenis usaha yang kedua yaitu perdagangan Macam usaha, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong Banyaknya jawaban relatif tergantung daerah tempat siswa Tiga Jenis usaha yaitu jasa Macam usaha, salon, potong rambut, fotokopi, bengkel, penjualan pulsa Banyaknya jawaban relatif tergantung daerah tempat siswa Dan yang keempat Jenis usaha yaitu industri kecil Macam usaha, pembuatan keramik, souvenir, anyaman, tembikar, dan mebel Industri tahu, industri tempe, dan industri batu bata Banyaknya jawaban relatif tergantung daerah tempat siswa Ayo berkreasi pada halaman 71 Buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan Yang pertama, siapkan buku gambar atau buku tulis tipis Dua, carilah gambar dari buku, surat kabar, atau majalah lama Tiga, guntinglah gambar dengan rapi Lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis Dan empat, berilah keterangan di setiap gambar Dengan keterangan yang pertama Nama jenis usaha dan sumber gambar Berikut ini adalah contoh clipping Mengenai jenis-jenis usaha yaitu Pertanian dan peternakan Perdagangan Jasa Dan industri kecil Jasa Dan dimana jenis-jenis usaha dan setiap gambar Jasa Dan industri kecil Jasa 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 Desa unik di Bali Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik Desa apa saja kah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut Desa Tenganan Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya Berikutnya desa Trunyan Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben Namun di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, di dalam gua, bahkan di atas pohon Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mempasah Berikutnya desa Panglipuran Desa Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli lebih kurang 45 km dari kota Denpasar Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi Masyarakat desa Panglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun Oleh karena itu, masyarakat desa Panglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya Ayo berdiskusi pada halaman 73 Satu, apa saja keunikan desa-desa pada bacaan desa unik di Bali Keunikan desa di Bali yang pertama Desa Tenganan unik karena merupakan salah satu desa tertua di Bali dan merupakan salah satu desa asli suku Bali Yang kedua, desa Trunyan unik Karena tradisi pemakamannya yaitu orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah bahkan di atas pohon Tiga, desa Panglipuran unik karena memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi serta adat pemasangan dan penurunan odalan Dua, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa saja kah itu? Untuk jawaban nomor dua Kamu dapat menjawabnya berdasarkan keunikan daerah di tempat tinggalmu Tiga, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat yaitu bersikap toleransi dan menghormati terhadap keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!